Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Muhammad Uthi Hamza Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang UML Yaitu Use Case Diagram Apa itu UML? UML itu adalah Unified Modeling Language Yang merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun dan mendokumentasikan suatu sistem informasi Ataupun membuat suatu proses bisnis UML ini mulai diperkenalkan oleh Object Management Group UML ini juga berorientasi Object Oriented Adapun diagram-diagram pada UML ini adalah Use Case Diagram, Conceptual Diagram, Class Diagram, Object Diagram, State Chart Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Collaboration Diagram, Component Diagram, Deployment Drug Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Use Case Diagram Dan bagaimana membuat Use Case Diagram ini menggunakan Microsoft Visio 2013 Use Case Diagram ini adalah salah satu jenis diagram pada UML Yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor Jadi pada Use Case ini yang digambarkan itu adalah fungsionalitasnya Yang dalam Use Case Diagram ini yang ditekankan sekali itu adalah Apa yang sistem perbuat, bukan bagaimana sistem ini bekerja Jadi yang dilihatkan nanti adalah Use Case-Use Case atau fungsionalitas-fungsionalitas pada suatu sistem Oke ini adalah elemen-elemen atau simbol yang digunakan dalam menggambarkan suatu Use Case Diagram Yang pertama itu kita lihat disini adalah simbol aktor Simbol aktor ini adalah orang yang berperan dalam suatu sistem tersebut Siapapun yang berperan maka dia disebut sebagai aktor Kemudian disini simbol seperti ellipse Yaitu disebut dengan Use Case Use Case ini berisikan fungsionalitas dari suatu sistem Kemudian disini ada asosiasi yaitu bagaimana kita menghubungkan antara aktor dengan Use Case ini Generalisasi yaitu menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan Use Case Simbol include Kemudian ada juga simbol extend Include ini adalah menunjukkan bahwa Use Case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari Use Case lainnya Sedangkan extend adalah menunjukkan bahwa suatu Use Case merupakan tambahan fungsional dari Use Case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi Kemudian ada juga yang ini sistem boundary yaitu bagaimana mempresentasikan atau mengelompokkan Use Case-Use Case dalam satu kolom Jadi pada penggambaran Use Case Diagram ini banyak yang membingungkan antara penggunaan include dan extend Jadi disini saya coba kasih contoh penggunaan include pada Use Case Diagram Kita lihat disini Use Case mengelola pinjaman itu dia memberikan hubungan include kepada login Maksudnya disini mengelola pinjaman ini adalah Use Case utama yang mana Use Case utama ini bisa dikerjakan apabila dia mengerjakan Use Case yang login ini terlebih dahulu Makanya dia disebut dengan include Jadi include ini kata kuncinya adalah setiap kita melakukan Use Case utama wajib setiap saat Berarti ini adalah kata kuncinya setiap saat melakukan Use Case yang tambahan yang setelahnya ini adalah login Berbeda dengan extend Kalau extend ini kita bisa kita lihat disini Pada Use Case buka rekening ini adalah Use Case utama Yang mempunyai Use Case tambahan yaitu buka deposito, buka kartu kredit Jadi disini Use Case utama ini tidak setiap saat wajib membuka deposito ataupun wajib membuka kartu kredit Jadi dia bisa berdiri sendiri tanpa harus dipengaruhi oleh Use Case tambahan tersebut Jadi kata kuncinya extend ini adalah kadang-kadang Jadi use case buka rekening ini kadang-kadang dia melakukan Use Case tambahan itu seperti buka deposito Berbeda dengan include tadi Yang mana Use Case utama itu wajib Setiap saat wajib melakukan Use Case login terlebih dahulu baru bisa dia complete melakukan Use Case utamanya tersebut Oke ini adalah contoh Use Case Yang kita lihat disini ada sistem boundary yaitu kita beri nama sistem absensi TK bersama Ini merupakan satu sistemnya di dalam satu boundary ini terdiri dari Use Case Kemudian di luar tersebut ada aktor yaitu aktornya adalah tenaga kependidikan dan guru pendidik Oke baiklah sekarang kita langsung kita contohkan menggunakan Microsoft Visio 2013 Sekarang saya harap semuanya menginstal aplikasi Microsoft Visio 2013 Ini dia tampilan Microsoft Visio 2013 Yang mana Microsoft Visio 2013 ini bisa menggambarkan berbagai macam diagram Salah satunya adalah Use Case Diagram Untuk mempermudah pencarian kita Kita tinggal ketikan aja disini Use Case Kemudian Enter Maka kita akan menemukan diagram Use Case Yaitu UML Use Case Kita double klik Oke ini dia tampilan Use Case Diagram pada Microsoft Visio 2013 Sekarang kita akan menggambarkan aplikasi mobile banking pada suatu bank Oke sekarang yang kita lakukan adalah kita tarik disini subsystem Kita tarik ke dalam halaman yang putih ini Kemudian kita buat nama sistemnya adalah Disini kita buat nama sistemnya adalah aplikasi mobile banking Oke kemudian kalau bisa kita perbesar dulu kotaknya Agar tidak susah nanti kita meng-settingnya Langkah selanjutnya adalah menentukan aktor Pada aplikasi mobile banking ini aktor yang kita tentukan adalah Yang pertama itu nasabah Kemudian banknya tersebut Oke kita buat disini double klik disini Kemudian buat nasabah Kemudian disini klik Kemudian buat bank Oke langkah selanjutnya adalah membuat use case Jadi use case ini adalah Aktiviti-aktiviti atau fungsionalitas dari suatu sistem Jadi pada aplikasi mobile banking ini Aktor ini bisa ngapain aja pada aplikasi ini Contohnya yang pertama adalah nasabah itu Yang dilakukannya adalah login Kemudian juga dia bisa melakukan cek saldo Kemudian dia juga bisa melakukan transfer Transfer dana ya Kemudian dia juga bisa melakukan pembayaran Oke jadi untuk Untuk menghubungkan aktor dengan use case Kita menggunakan disini adalah association Kita tarik aja disini asosiasinya Kemudian kita hubungkan Yang pertama adalah ke login Kemudian tarik lagi Kita hubungkan ke cek saldo Kemudian kita tarik lagi Kita hubungkan ke transfer dana Kemudian kita tarik juga Kemudian kita hubungkan ke pembayaran Begitu juga dengan bank Bank itu kita hubungkan dengan cek saldo Karena dia tetap tidak mesti login Oke kemudian kita hubungkan lagi Bank ini dia bisa transfer dana juga Kemudian bisa melakukan pembayaran Oke jadi disini kita lihat Nasabah itu setiap melakukan login Itu harus melakukan verifikasi Password terlebih dahulu Wajib setiap saat melakukan verifikasi password Oke jadi makanya disini kita buat Use case nya adalah verifikasi password Oke jadi karena setiap ini adalah use case utama Kemudian ini adalah use case yang wajib dilakukan setiap dilakukan login Maka itu kita beri disini namanya include Karena kita kata kuncinya adalah Setiap saat Setiap saat login itu pasti dia melakukan verifikasi password Kemudian Kemudian disini adalah display Error login Oke kalau kita lihat setiap melakukan login ini Apakah selalu menampilkan error login Kan tidak Maka disitu karena dia kadang-kadang Kalau kita salah masukkan password maka dia Muncul display error login Kan tidak setiap saat Kadang-kadang maka kita berikan dia extend Oke kemudian Kita buat lagi use case disini Verifikasi saldo cukup Verifikasi saldo Saldo mau mencukupi atau tidak Setiap kita melakukan transfer dana Pasti kita wajib melakukan namanya verifikasi saldo terlebih dahulu Oleh sebab itu karena ini selalu dilakukan Maka kita kasih hubungannya adalah include Kemudian juga setiap nasabah melakukan pembayaran Pasti dia verifikasi saldo itu mencukupi atau tidak Maka kita kasih juga suing Oke kemudian kita buat lagi dua buah disini Pembayaran Kita buat disini pembayaran Bayar tagihan listrik Kemudian disini bayar internet Oke jadi use case utama pembayaran ini Mempunyai use case tambahan yaitu Bayar tagihan listrik sama bayar internet Disini karena setiap use case ini Bisa berdiri sendiri Tidak mesti dia harus melakukan Bayar tagihan lebih terdahulu dan bayar internet Lebih dahulu maka kita beri the extend Begitu juga dengan bayar internet Oke jadi inilah use case diagram aplikasi mobile banking yang sederhana Oke mungkin sekian tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax